Dan ada hadis riwayat Imam At-Tobaroni dan Imam Hakim Rasulullah bersabda Hakkul mar'ati ala zawji Hakk seorang perempuan kewajiban suami Ayyud Imaha memberikan makan siapa suami Hakk kepada orang perempuan istrinya Iza ta'ima apabila suaminya makan Wayak suha dan memberikan pakaian siapa suami Hakk kepada istrinya perempuan Iza ta'asa apabila itu laki itu suami menggunakan pakaian Jadi kata Rasulullah Kewajiban seorang suami terhadap istrinya Satu memberikan makan kepada istrinya Jadi kita ini sebagai suami Punya kewajiban untuk setiap hari Memberikan makan kepada istri kita Itu yang disebut dengan memberikan napakoh Napakohnya berapa besarnya Ya tergantung kemampuan suami Kalau suami makannya Ya pagi hari tempe sama tahu Ya sama Istrinya juga makannya tempe sama tahu Makan siangnya sama apa Sama ikan bandeng misalnya Ya sama Istri juga dikasih ikan bandeng Sama datu bapak saudara ibu Jadi pokoknya ketika suami makan Maka suami punya kewajiban memberikan makan juga kepada istrinya Yang kedua Apabila istrinya ya butuh pakaian Juga wajib diberikan oleh suaminya Pakaian deh Ya pakaian harian Pakaian yang mau dipakai kondangan Pakaian yang mau dipakai ngaji Perlu Nah itu suami juga wajib memberikan pakaian tersebut Walai yang diribal wajah Kemudian suami punya kewajiban Tidak boleh memukul muka istrinya Jadi sekali-kali itu Suami memukul wajah muka istrinya Walaupun istrinya salah Tidak boleh Jadi kita gambar Nampar Itu kan namanya mukul muka Jadi gambar gak boleh Mukul gak boleh Bagian mukanya Walaupun istrinya salah Apalagi istrinya gak salah Dosa suami Zolim suami Tuh begitu Jadi kita jangan sekali-kali itu Bapak Sebagai suami ringan tangan Dikit-dikit memukul istri Dikit-dikit nampar istri Gak boleh Kalau udah terlanjur kemarin-kemarin Yaudah Minta maaf Jangan diulangin lagi Nah seperti itu Jadi istri Itu walaupun punya salah Apalagi gak punya salah Tidak boleh dipukul mukanya Tidak boleh disakiti bagian wajahnya Walayah yang bihak Dan juga tidak boleh menjelek-jelekkan Memburukkan istrinya Istrinya jelek-jelekkan Gak boleh Walayah juro Gak boleh mendiamkan istrinya Suami Istrinya gak dijak bicara Sehari Dua hari Tiga hari Didemin aja Gak boleh Kalau seandainya lagi marahan Tetap Pakai WA aja Gak apa-apa Nah gitu Pakai WA aja Neng Mau makan Gitu Jangan Istrinya didemin aja Gak ditanya-tanya Dari pagi Siang Sampai malam Itu Istrinya didemin aja Nah itu gak boleh Harus diajak bicara Kalau seandainya salah Ditegor Ya Jadi Istri itu Ditegor Neng Kamu Salah Mestinya kamu harus begini Gak boleh begitu Kasih tau Gak apa-apa Dengan Ucapan yang Lemah-lembun Ya Dengan kata-kata Yang santun Itu begitu Gak boleh kita Diemin aja Kok kagak mau tanya Bini gue Sampe seminggu Biarin aja Kagak boleh Ya Itu Etika Aturan Yang diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Al-Haditha Baca tuh Hadis Secara sempurna Tuh Al-Haditha Kalau kita belajar Ilmu Nahunya tuh Jadi Ma'ul bih Ya Bi'il fa'ilnya Dibuang Jadi Asalnya Ikhra' Al-Haditha Bacalah hadis Secara sempurna Kemudian ada Hadis Nabi lagi Riwayatnya sama Imam Tobarani juga Dan Imam Hakim Kata Nabi Kalau ada Seorang laki-laki Menikah Kepada Seorang perempuan Dikasih mahar Maha'ar itu Bisa Bentuknya Banyak Bisa Bentuknya Sedikit Itu namanya Al-Makalla Minal Mahri Kan mahar itu Tergantung Kesepakatan Daripada Calon Suami Dan calon Istri Itu namanya Maka'la Minal Mahri Au Aksaro Bisa Bentuk mahar itu Ya Sedikit Ringan Bisa juga Bentuk mahar itu Banyak Berat Misalnya Ada yang Cuma 1 gram Ada yang 5 gram Ada yang Cukup banyak Berapa 200 gram 300 gram Ada yang Bentuk uang Uangnya berapa 200 ribu 500 ribu Ada yang Sampai jutaan Misalnya 100 juta 300 juta Itu Tergantung Kesepakatan Makanya Kata Nabi Makalla Minal Mahri Au Aksaro Yang penting Mahar Ada Begitu Masalah Besar Dan Kecilnya Itu Tidak Ada Ukuran Ya Dan Tidak Ada Kadar Yang Harus Ya Ditentukan Ada orang Menikah Yang itu Menikah Ya Maharnya Apa Oh Mas 5 gram Oke Yang penting Calon istri Kamu Mau Begitu Boleh Itu Gak 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 Makanya Karena Nabi Bisa Mahar itu Bentuknya Banyak Bisa Bentuknya Sedikit Yang penting Wajib Diberikan Suami Ketika Bilang Ya Menikah Dengan Mahal 5 gram Wajib Dibayar 5 gram Suami Ketika Menikah Dibilang 20 gram Wajib Dibayar 20 gram Itu Kewajiban Suami Ketika Menikah Dengan Ya Istrinya Kemudian Kata Nabi Ada orang Menikah Mas Kawinnya Ditentuin Mau besar Mau sedikit Mau kecil Mau banyak Tapi Setelah itu Namun Ada Keinginan Dalam diri Suami Tidak Mau Membayar Mas Kawinnya Khodo Aha Berarti Dia Sudah Menipu Kepada Istrinya Ada Suami Menikah Kepada Istrinya Sudah 5 tahun 10 tahun Itu Mas Kawinnya Tidak Dikasih Itu Mas Kawinnya Tidak Diberikan Berarti Suami Tersebut Penipu Kata Nabi Khodo Aha Berarti Suami Sudah Menipu Istrinya Nah Sekarang Pamata Sampai Suami Meninggal Dunia Namun Suami Tetap Tidak Memberikan Mahal Kepada Istrinya Maka Nanti Suami Ketika Bertemu Kepada Allah Di hari Kiamat Hukumnya Itu Suami Berzina Nau Nau Sebilah Men Jalik Makanya Bapak Sudara Kita Sebagai Suami Mas Kawin Serahkan Kepada Istri Kita Ada Orang Sudah Menikah 25 tahun Ada Sudah Menikah 5 tahun 10 tahun Mas Kawinnya Masih Dikantongin Masih Masih Dipegang Sama Suami Kenapa Suami Yang Megang Orang Itu Punya Istri Kasih Ntar Kalau Bapak Masih Megang Mas Kawin Ntar Pulang Kasih Neng Ini Mas Kawin Neng Maka Jangan Saya Yang Megang Berikan Dipakai Boleh Disimpan Boleh Terkata Istrinya Abang Tidak Ngasih Ngasih Dari Dulu Begitu Istrinya Takut Mau Minta Takut Keseinggung Kata Istrinya Bang Mas Kawin Saya Mana Pengen Ngomong Begitu Tapi Istri Takut 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 Keseinggung Suaminya Nah Udah Makanya Jangan Sampai Nanti Kita Meninggal Dunia Tapi Mas Kawin Sama Kita Nanti Di hadapan Allah Kita Dinilai Berzina Tuh Makanya Mas Kawin Kasih Kasih Kepada Istri Karena Mas Kawin Itu Milik Istri Kita Istri Kita Mau Apain Juga Boleh Mau Dipakai Boleh Mau Disimpan Boleh Biasanya Istri Sayang Tuh Gak Bakalan Dijual Kalo Namanya Mas Kawin Istri Walaupun Susah Banget Gak Bakalan Dijual Paling Yang Mau Jual Suami Misalnya Udah Ngidek Aja Udah Udah Mau Dijual Aja Gak Boleh Kecuali Atas Izin Istrinya Kalo 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 Istrinya Bang Jangan Bang Sayang Sayang Ini Kenangan Jangan Dijual Jangan Jangan Dijual Begitu Karena Itu Milik Istrinya Jadi Kalo Seandainya Ada Seorang Suami Punya Niat Tidak Menunaikannya Sampai Dia meninggal Dunia Maka Orang Tersebut Nanti Dari Kiamat Dihukumkan Berzina Na'uz Bila Min Zalib Wa Tirmizi Kemudian Ada Hadis Imam Tirmizi Inna Min Akmal Ilmu Minina Imanan Sesungguhnya Yang Paling Sempurna Orang Mu'min Imannya Ahsanuhum Huluko Yaitu Yang Paling Bagus Ahlaknya Budi Pekertinya Jadi Kalo Kita Pengen Menilai Orang Mu'min Yang Paling Sempurna Imannya Siapa Yaitu Mereka Yang Paling Bagus Ahlaknya Jadi Ahlaknya Makanya Kita Disuruh Memiliki Ahlak Budi Pekerti Yang Bagus Makanya Nabi Dibangkitkan Menjadi Seorang Nabi Dan Rasul Tujuannya Untuk Menyempurnakan Apa Ahlak Innam Bu Istu Diutam Mima Maka Rimang Ahlak Jadi Ahlak Tujuan Utamanya Bukan Kita Menjadi Orang Pinter Bukan Bukan Disuruh Menjadi Orang Yang Hebat Tetapi Disuruh Kita Menjadi Manusia Yang Memiliki Ahlak Yang Terpuji Makanya Kalau Orang Sudah Memiliki Ahlak Yang Baik Yang Sempurna Sudah Hebat Ilmu Amah Ahlak Lebih Tinggi Ahlak Ilmu Itu Penting Tapi Ahlak Lebih Penting Lagi Makanya Kalau Ada Orang Pinter Gagak Punya Ahlak Gak Gak Gunanya Punya Ilmu Gak Punya Ahlak Repot Ya Itu Begitu Jadi Yang Paling Utama Ahlak Al Adab Pauk Ilmi Begitu Jadi Ahlak Itu Diatasnya Ilmu Makanya Nabi Bilang Seorang Mumin Yang Sempurna Dinilai Dari Apa Dari Ahlak Kalau Ahlak Bagus Itu Berarti Imannya Sempurna Itu Yang Kedua Penilaiannya Bagaimana Orang Mumin Yang Sempurna Disamping Ahlak Yang Bagus Wa Al Topuhum Bi Ahdihi Yang Paling Lembut Yang Paling Santun Kepada Keluarganya Kepada Istrinya Kepada Anak-anaknya Makanya Kita Jadilah Sebagai Suami Yang Santun Kepada Istri Kita Sama Istri Tidak Boleh Kasar Makanya Nabi Muhammad Kalau Manggil Istrinya Sayang Ya Ya Humairah Tuh Kan Sayang Ya Kita Istri Kita Panggillah Dengan Nama-nama Yang Didemen Amat Ya Istri Kita Begitu Jangan Ya kita Kasar Sama Istri Jadi kita Sebagai Suami Diperintahkan Untuk selalu Lembut Kepada Ya Istri Amat Anak-anak Juga Begitu Nabi Nabi Coba Begitu Sayang Sama Anak-anak Nama Cucunya Sampai-sampai Di dalam Hadis Nabi Itu Main Kuda-kudaan Sama Cucunya Jadi Nabi Jadi Kudanya Sayyidina Hasan Naik Di atas Jadi Nabi Itu Sayang Sama Cucu Kalau Cucunya Lagi Digendong Lagi Didukung Kencing Nabi Diam Aanya Ya Ada Ya Yang marah Kamu kok Nabi Dikencingin Nabi malah Marahin Biarin aja Gak apa-apa Ya Kalau anak Ya cucu Lagi Kencing Kemudian Kencingin Kita Kita kagetin Kita marahin Nanti Pengaruh Dalam Pribadi Dalam Hatinya Gitu Jadi Biarin aja Anget-anget Lagi Gak apa-apa Kencingin Ya Gitu Ntar Bisa dicuci Ya Najis Bisa dicuci Itu Nabi Biasa Begitu Gak pernah Ya kasar Sama keluarga Istri Anak Cucu Itu keluarga Namanya Masya Allah Begitu Ahlak Rasulullah Makanya Nabi itu Termasuk Sosok Manusia Yang paling santun Sama istrinya Yang paling baik Sama keluarganya Sehingga Kita disuruh Mencontoh Pribadi Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Lalu Kata Nabi Khairukum Khairukum Li Ahli Sebaik Baik Kamu Adalah Yang terbaik Kepada Keluarganya Kepada Istrinya Jadi Kalau kita Ingin Dikategorikan Orang yang terbaik Maka Harus Baik Kepada Istri Itu Begitu Ya Kalau kita Nggak baik Kami istri Belum menjadi Manusia yang terbaik Ya Kalau bisa Istri kita Berikan Kelayanan Yang terbaik Nah Seperti itu Jadi Sebaik Baiknya Kamu Kata Nabi Adalah Sebaiknya Kamu Kepada Istrinya Kemudian Ada Hadis Di web Imam Maisarah Bin Ali Warrafi'i Dan Imam Rafi'i Sesungguhnya Seseorang Ya Artinya Orang Laki-laki Suami Apabila Memandang Siapa Suami Ilam Roati Kepada Istrinya Seorang Laki Suami Memandang Kepada Perempuan Istrinya Maksudnya Dipandang Dilihat Kemudian Istri Memandang Lagi Suaminya Main Lihat-lihatan Suami Melihat Istrinya Istri Melihat Suaminya Maka Otomatis Allah Saat itu Memandang Keduanya Dengan Pandangan Yang penuh Rahmat Dan Kasih Sayang Makanya Seorang Suami Memandang Istrinya Istri Pandang Lagi Suaminya Nah pada Saat Dua-duanya Suami Isi Saling Pandang Memandang Lihat Melihat Saat itu Allah Akan Memandangnya Dengan Penuh Rahmat Dan Kasih Dan kasih sayang Begitu Jangan Suami Melihat Istrinya Apa sih Bang Melihat Gua Aja Jangan Jadi Istri Pandang Lagi Suaminya Jadi Dengan Pandang Memandang Begitu Otomatis Allah Akan Memandang Dengan Pandangan Rahmat Dan Kasih Sayang Allah Subhanahu Jadi Makanya Orang Kalau Yang Udah Berkeluarga Pahla Mulu Yang Ada Begitu Suami Ami Istri Ingin Melakukan Apa Saja Yang Penuh Dengan Sayang Penuh Kasih Sayang Udah Pahla Mulu Nah Begitu Contoh Yang Paling Gampang Saling Memandang Aja Ya Suami Mandang Istri Istri Mandang Suaminya Itu Udah Pahla Besar Allah Kasih Rahmat Nah Begitu Bandingannya Begini Kalau Ada Orang Laki Mandang Bini Orang Bagaimana Kira Ya Dosa Begitu Ya Bini Orang Dilihatin Aja Nah Ini Bini Orang Yang Dilihatin Ngelirik Lagi Senyum Nah Bahaya Nah Begitu Jadi Kita Pandang Istri Kita Istri Mandang Suaminya Pahala Sebab Ketika Ada Orang Laki Memandang Bini Orang Bini Orang Terus Memberikan Senyum Kepada Orang Tersebut Nah Dengan Maksud Ada Hal-hal Yang Sahwat Disitu Itu Dosa Jelas Nah Begitu Jadi Makanya Ayo Kita Manfaatkan Yang ada Yang memang Itu halal Ini kadang-kadang Yang halal Di Kagemau Yang haram Dicari Jangan Kan Kadang-kadang Begitu Umpannya Setan Di rumah Padahal Udah Punya Tapi Dicari Di tempat Yang lain Iya Padahal Di tempat Yang lain Belum Tentu Seindah Yang ada Di rumah Begitu Iya Memang Kadang-kadang Setan Begitu Kayaknya Yang di luar Itu Lebih Lebih Cakep Yang di luar Itu Kadang-kadang Lebih Menggiurkan Padahal Godaan Setan Godaan Setan Sebenarnya Semuanya Sudah ada Yang di rumah Jadi Itu Yang harus Kita selalu Berikan Yang terbaik Karena itu Menjadi nilai Ibadah Jadi Nazarallahu Ilaihima Nazrata Rahmatin Kemudian Bapak Ibu Ini habis Dilanjutkan Lagi Apabila Suami Memegang Telapak Tangan Istrinya Telapak Tangan Istrinya Dipegang Tasa Tasa Kotot Zunubuh Maka Dosa Keduanya Gugur Di saat Di celah-celah Apa Yaitu Jari-jari Tangannya Jadi ketika Seorang suami Memegang Tangan Istrinya Istri pun Memegang Tangan Suaminya Saat itu Juga Gugur Dosa Dosanya Kan enak Makanya Kenapa Ya Annikahusunati Nikah itu Sunnahku Ya karena Memang dalam nikah itu Banyak Nilai Ibadah Jadi Dengan Menikah Orang itu Banyak Mendapatkan Ibadah Ganjaran Pahala Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Memegang Tangan Istrinya Aja Kemudian Disambut Dengan Isri Megang Tangan Suaminya Itu Menggugurkan Dosa Dosa Keduanya Makanya Ibu Istri Ketika Dipegang Sama Bapak Sama Suaminya Itu Diemin Aja Udah Bila Terusin Bang Pegang Bang Gitu Iya Sebab Dosanya Itu Dihapuskan Begitu Jangan Ada apa Sih Bang Pegang Pegang Jangan Begitu Dipegang Terusin Aja Disambut Dengan Pegangan Istrinya Nah Seperti itu Insyaallah Dosa Dosanya Di Ampunkan Oleh Allah Begitu Wattoyalisi Kemudian Ada Hadis Imam Atoyalisi Hakkuz Zawji Ala Zawjati Hak Suami Kewajiban Istri Nah Sekarang Kewajiban Istri Kalau Tadi Kewajiban Suami Nah Ini Kewajiban Istri Apa Kewajiban Istri Kepada Suaminya Satu Jangan Sekali-kali Menghalangi Dirinya Buat Suaminya Jadi Tubuh Istri Itu adalah Milik Suaminya Kapan Saja Suaminya Berkeinginan Berikan Sepenuhnya Tuh Gak ada Waktu Capek Gak ada Iya Gitu Kasih Gitu Gak ada Waktu Pagi Gak ada Waktu Siang Waktu Malam Siang-siang Suami Kepengen Kasih Aja Iya Begitu Pagi-pagi Udah Minta Kasih Aja Iya Begitu Jadi ini Allah Tamna Ahok Napsah Kan Kadang-kadang Seorang Istri Banyak Alasannya Abang Masih Gini Nari Baru Mandi Gak Apa Mandi Lagi Air Banyak Nah Begitu Jadi itu Kewajiban Istri Kepada Suami Begitu Jadi Punya Kewajiban Dia memberikan Tubuhnya Kepada Suaminya Dan Tidak Boleh Menghalanginya Gak ada Alasan Gak mau Gak ada Bang besok Aja bang Double Gak pake Orang Suaminya Mintinya Sekarang Nah Begitu Sekalipun Istri Posisinya Ada di Kandang Ontah Kalau di Arab Biasanya Itu Kaitannya Kandang Ontah Istrinya Lagi di Kandang Ontah Lagi Repot Eh Suaminya Mau Layanin Di Kandang Ontah Begitu Iya Begitu Nah Kalau Mungkin Kita Di rumah Mungkin Istri Ya Lagi Masak Lagi Di Dapur Eh Suami Ngikutin Aja Nah Begitu Nah Sebagai Istri Tanya Ada Apa Sih Bang Kepengen Ayo Begitu Jadi Ini Namanya Apturan Ya Jadi Nabi Ngatur Seperti Ini Supaya Keharmonisan Rumah Tangga Suami Istri Terus Berjalan Baik Ini Kadang-kadang Istri Kelupaan Ya Dilupa Memberikan Kepada Suaminya Akhirnya Suami Main Lagi Tuh Karena Di rumah Kurang Pelayanan Begitu Makanya Ibu Sebagai Istri Harus Berikan Servis Terbaik Kepada Suaminya Supaya Suami Tuh Kaga Pake Nyari Nyari Yang Lain Gak Pake Jajan Di Luar Gak Boleh Begitu Jadi Berikan Pelayanan Yang Terbaik Ini Nabi Yang Ngatur Tuh Sampai Sampai Begitu Sekalipun Ada Di Kandang Onta Kalau Suami Mau Layangin Juga Udah Ya Tuh Begitu Kemudian Seorang Istri Juga Punya Kewajiban Tidak Boleh Puasa Walaupun Hanya Satu hari Puasa Sunnah Kecuali Dengan Izin Tuh Jadi Ibu Ya Kalau Andai Mau Puasa Puasa Sunnah Izin Dulu Sama Siapa Sama Suaminya Kalau Dapat Izin Boleh Kalau Kata Suami Jangan Emang Kenapa Gue mau Pake Lu Ntar Siang Ya Gak Boleh Begitu Jadi Oh Iya Udah Siap Nah Begitu Bapak Ibu Sedara Ilal Paridote Kecuali Yang Puasa Pardu Kalau Puasa Pardu Gak Perlu Izin Sama Suami Misalnya Ibu Mau Puasa Kodo Kodo Ramadan Kodo Ramadan Wajib Gak Wajib Itu Gak Pake Izin Gak Apa Kalau Puasa Ramadan Wajib Gak Pake Izin Lagi Tapi Kalau Puasa Sunnah Itu Mesti Izin Kalau Gak Izin Gak Boleh Jadi Dosa Kita Karena Melayani Suami Hukumnya Wajib Sementara Puasa Sunnah Hukumnya Sunnah Jadi Jadi Wajib Yang Sunnah Mana Yang Harus Lebih Dihurkan Yang Wajib Begitu Mau Ngaji Izin Ibu Mau Ngaji Izin Bu Ya Mbak Saya Mau Ngaji Mohon Izin Ngajinya Dimana Di Al-Baraka Gurunya Siapa Ustaz Pasani Ya Ngaji Izin Kagak Boleh Walaupun Ngaji Kan Kegiatan Yang Bagus Tapi Tanpa Seizin Suami Juga Tidak Dibolehkan Apalagi Suami Lagi Sakit Suami Lagi Sakit Nih Ibu Tiba-tiba Ya Kita Berangkat Aja Gak Izin Itu Dosa Jadi Kalau Seandainya Kata Suami Neng Saya Lagi Sakit Udah Gak Usah Ngaji Dulu Rawatin Saya Aja Sentar Pengen Makan Pengen Minum Ya Udah Siap Bang Itu Melayani Suami Yang Sedang Sakit Pak Lenya Lebih Besar Kebanding Daripada Ya Dia Mengikuti Kegiatan Kegiatan Yang Lain Tuh Begitu Mau Ziarah Apalagi Tempat-tempat Yang Jauh Walaupun Ibu Udah Bayar Ya Motor Udah Bayar Kemudian Suami Sakit Kata Suami Jangan Jangan Ikut Kata Istrinya Nggak Bisa Bang Udah Bayar Berangkat Juga Nggak Boleh Dosa Perginya Itu Dosa Jadi Nggak Boleh Jadi Kita Batalin Bayar Bagaimana Ya Udah Nggak Apa Udah Bayar Batalin Kata Suaminya Begitu Batalin Jangan Dilanjutkan Ziarah Tersebut Nah Karena Tidak Dapat Izin Dari Suami Ini Kewajiban Ini Kewajiban Istri Taat Kepada Ya Suami Seperti itu Sampai Masalah Puasa Kalau Puasa Hukumnya Sunnah Itu Tetap Harus Minta Izin Sama Suami Fa Fa Alat Kalau Seandainya Istri Mengerjakan Kita Tanpa Seizin Sama Suaminya Asimat Dosa Tuh Padahal Ibadah Ya Tapi Nggak Minta Izin Dulu Sama Suami Dingerjain Aja Asimat Dosa Walam Yuk Bal Min Nggak Diterima Tuh Ibadahnya Nggak Diterima Wa Allah Tuh Tuh Min Bayti Say'an Dan Tidak Boleh Seorang Istri Memberikan Sesuatu Yang Ada Dalam Rumah Suaminya Illa Bi Izni Kecuali Dengan Izin Ibu Memberikan Sodako Infa Yang Nilainya Kira-kira Cukup Besar Itu Harus Izin Nama Suami Tapi Kalau Ada Pengemis Cuma Ngasih Seribu Dua Ribu Yang Nggak Perlu Izin Suami Nggak Apa-apa Pasti Suami Sudah Pasti Redo Gitu Ada Pengemis Ya Suami Lagi Nggak Ada Ngasih Dua Ribu Seribu Tiga Ribu Lima Ribu Ulima Lima Ridahu Insya Allah Suami Sudah Redo Nggak Apa-apa Tapi Kalau Ngasihnya Satu Juta Lima Juta Harus Minta Izin Nama Suami Bang Saya Masodako Bang Berapa Lima Juta Boleh Enggak Kata Suaminya Jangan Lima Juta Sepuluh Juta Aja Duitnya Banyak Lima Juta Kecil Kata Suaminya Tambahin Sepuluh Juta Boleh Karena Dapat izin Dari Suami Tapi Kalau Tanpa Seizin Suami Juga Nggak Boleh Pak Kalau Dikerjain Duga Yang Dapat Pahala Suami Suami Dapat Pahala Istri Dapat Dosa Padahal Yang Bersodakos Istri Tapi Cukup Besar Tanpa Seizin Suaminya Diberikan Itu Yang Dapat Pahala Suami Istri Dosa Kenapa Istri Dosa Karena Tidak Minta Izin Suami Tapi Kalau Beras Tengah Leter Beras Leter Ada Pengemis Enggak Perlu Minta Izin Sama Suami Kenapa U55 Ridohu Pasti Suami Redoh Ya Bang Tadi Ada Pengemis Saya Kasih Beras Satu Leter Setengah Leter Kata Suaminya Alhamdulillah Itu Begitu Ukurannya Ukuran Ukuran Yang Sedikit Begitu Sudah Pasti Suami Redoh Tapi Kalau Beras Sekarung Dikasih Pengemis Semuanya Harus Izin Sama Suami Suami Beliin Beras Karung Pas Besok Dilihat Beras Mana Kata Istrinya Saya Kasih Pengemis Bang Innalillahi Wa Innalillahi Raji Nah Begitu Dosa Istri Karena Tidak Minta Izin Suami Tapi Ketika Dia udah Berikan Suami Tetap Dapat Ganjaran Pahala Tuh Begitu Wa Alat Tahrujah Min Baitihi Dan Istri Tidak Boleh Keluar Dari Rumah Nya Ila Bi Izni Kecualikan Izin Suami Jadi Kalau Istri Mau Keluar Rumah Izin Itu Wajiban Izin Sama Suami Bang Saya Mau Kondangan Izin Ya Tuh Begitu Bang Saya Mau Arisan Ya Di rumah Si A Tolong Saya Minta Izin Minta Izin Jangan Ada Suami Keluar Rumah Nyelonong Baik Ya Gak Boleh Ya Jadi Itu Suami Harus Dihormatin Kecuali Kalau Mau Beli Sayuran Biasa Keluar Dekat Ya Kagak Minta Izin Bang Izin Bang Keluar Itu Sebentar Beli Sayuran Ya Kalau Itu Enggak Perlu Karena U55 Ridho Cuma Kalau Keluar Rumah Tolong Tutup Aurot Sayang Suami Sebab Nanti Kalau Ibu Keluar Rumah Ya Enggak Menutup Aurot Terlihat Aurot Yang Dosa Siapa Suami Nanti Suami Dimintai Pertanggungjawabannya Kalau Suami Berbuat Dosa Istri Kaga Dimintai Pertanggungjawaban Tapi Kalau Istri Berbuat Dosa Suami Dimintai Pertanggungjawabannya Nah Disitulah Makanya Istri Harus Selalu Minta Izin Sama Suami Nah Kalau Suami Mau Keluar Rumah Enggak Perlu Minta Izin Sama Istri Enggak Apa Karena Apapun Yang Dilakukan Oleh Suami Itu Nanti Istri Tidak Dimintai Pertanggungjawabannya Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi Kalau Istri Melakukan Perbuatan Perbuatan Dosa Itu ada Di bawah Pengawasan Suaminya Maka Nanti Suami Yang akan Dimintai Pertanggungjawabannya Di hadapan Allah Makanya Ibu-ibu Kalau sayang Sama suaminya Ya Jangan Berbuat Macem-macem Sebab Nanti Yang ditanya Suaminya Ya Ibu Keluar rumah Ya Enggak Nutup Aurat Kadang-kadang Pakaian Tidur Masih Bebayang-bebayang Eh Keluar Beli sayuran Tuh Enggak boleh Nanti suami Yang punya Tanggungjawab Tetap Keluar rumah Pakai-pakaian Yang rapi Yang tertutup Jangan terbuka Auratnya Itu rahasianya Kenapa Seorang istri Kalau mau kemana-mana Minta izin Sama suaminya Karena Memang Nanti Kalau istri Melakukan Dosa Masyiat Yang dimintai Pertanggungjawab Suami Tuh Beda Kalau Seandainya Suami Suami Tidak perlu Dan tidak punya Kewajiban Kalau keluar rumah Minta izin Nama istrinya Kenapa Sebab Apapun Yang dikerjakan Oleh suami Istri Tidak punya Tanggungjawab Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Paham ya Bapak Ibu Nah itu begitu Ini dengan kita ngaji Kita paham nanti Ya begitu Kita paham Ya sehingga Suami Tahu hak Dan kewajibannya Istri juga Tahu hak Dan Kewajibannya Sehingga Kata Rasulullah Seorang Istri Tidak boleh keluar Dari rumahnya Kalau harus Minta izin Sama Suaminya Fain Fa'alat Kalau Andainya Seorang istri Ya mengerjakannya Ya keluar rumah Tanpa Minta izin Sama suaminya La'anallahu Maka Allah Akan melakna Orang tersebut Wa malaikatul Ghadami Malaikat Malaikat juga Murka Hatta tatuba Sehingga istri itu Bertobat Autarja Atau Kembali lagi Wa inkana Zaliman Sekalipun Suaminya Zalim Suaminya Zalim Tetap Istri Tidak boleh keluar rumah Padahal suaminya Zalim Tetap Istri punya Kewajiban Taat Sama Suami Jangan Ditinggalin Suaminya Ya Dikuar rumah Lagi ditinggal Enggak boleh Ini hadisnya Wa inkana Zaliman Sekalipun Suami Dalam Kondisi Zalim Tetap Seorang Istri Wajib Dan Patuh Kepada Suami Kemudian Ada hadis Terimam Abtabaroni Almar Atulatu Adihak Allah Hatta Adihak Zawjiha Seorang perempuan itu Tidak bisa Melaksanakan Hak Allah Sehingga Perempuan tersebut Melaksanakan Hak Suaminya Tuh Makanya itu Kewajiban Seorang perempuan Ya Kepada Suaminya Karena Kalau Dia Belum Melaksanakan Hak Suaminya Tetap Dia dianggap Belum Melaksanakan Hak Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Laus Sa'alaha Sa'andainya Seorang Suami Meminta Kepada Suaminya Wahua Ala Zahrikot Rabin Sementara Itu Suami Ada di Kandang Onta Lam Tam Na'hu Napsu Ha' Maka Seorang Istri Tidak Boleh Yaitu Menolak Tubuhnya Tuh Yang tadi nih Keterangan yang diatas Diperkuat lagi Amah hadis Nabi Ya sampai-sampai Ukurannya Kapanpun Seorang Suami Minta Tubuh Istrinya Dalam Posisi Apapun Sekalipun Disini Dalam hadis Diumpamakan Di kandang Onta Tetap Seorang Istri Siap Tidak Boleh Menolak Itu Begitu Jadi Artinya Seorang Suami Punya Kewajiban Seorang Istri Pun Punya Kewajiban Hak Dan Kewajibannya Harus Selalu Dilaksanakan Dengan Sebaik-baiknya Saya kira Sampai sini Dulu Bapak Ibu Nanti Nanti Baru Walhakim Dan Seterusnya Mudah-mudahan Apa yang kita baca Ada Manfaatnya Amin Ya Rabbah Alamin Assalamualaikum Amin Alhamdulillah Rasulullah Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh